Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1608 Berhasil? Mendengar kata-kata IQ, penonton terkejut pada awalnya, kemudian mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana penyakit terminal bisa disembuhkan? Hanya beberapa tembakan seperti itu, dan itu sembuh, jadi orang bodoh akan percaya. Ya, saya belum pernah mendengar ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Salah satu teman sekelas saya menderita tuberkulosis stadium akhir. Dia tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama dan menemukan banyak ahli untuk pengobatan. Biayanya jutaan dan meninggal minggu lalu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, TBC terminal sembuh. Bukankah ini omong kosong? Untungnya, saya masih menganggapnya sebagai idola. Saya tidak mengharapkan orang seperti dia. Sementara ada banyak diskusi di antara penonton, baris pertama kursi tamu. Kin Bu, Ye Kiu berkata dia berhasil, apakah kamu percaya? Tanya Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Saya telah bekerja di sistem medis selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat menyembuhkan pasien dengan tuberkulosis terminal. Tapi, ketika Kindang mengatakan ini, dia melirik Ye Kiu di atas panggung, dan kemudian berkata, melihat penampilan Xiaoye, sepertinya itu tidak bohong. Apakah dia benar-benar menyembuhkan pasien? Jika disembuhkan, Xiaoye akan menciptakan keajaiban, dan sejarah pengobatan manusia akan ditulis ulang untuknya, dan pengobatan Tiongkok pasti akan menarik perhatian dunia lagi. Di atas panggung Nyesuel yang berjalan ke arah Ye Kiu dan bertanya, Xiaoye, apakah kamu benar-benar sukses? Baik Sementara Ye Kiu mengangguk, Su Liu melewatinya, langsung menangkap denyut nadi yang dawei, dan menutup matanya untuk memeriksa. Setelah beberapa saat Bagaimana mungkin? Su Liu tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Anjing Tuasu, ada apa? Tanya Nyesuel yang Su Liu mengabaikan Nyesuel yang Menatap Ye Kiu dalam-dalam, lalu menengadah ke langit dan tertawa. Anjing Tuasu, kenapa kamu gila? Nyesuel yang mengutuk, dan berjalan untuk menangkap denyut nadi yang dawei untuk memeriksa denyut nadinya. Dua menit kemudian Kejutan juga muncul di wajah Nyesuel yang Bagaimana mungkin? Lao Nye, ada apa? Li Chunfeng bertanya dengan mendesak. Nyesuel yang menjawab, tuberkulosis paru telah disembuhkan oleh Ye Kiu, dan dia sekarang lebih normal dari biasanya. Berengsek Penonton berseru Dokter Ye benar-benar sembuh? Ini terlalu luar biasa. Zhang Jiuling sangat gembira dan segera berkata, Staff, bawa pasien ini untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Ya. Seorang anggota staff datang ke panggung dan bersiap untuk membawa yang dawei pergi. Tunggu sebentar. Ye Kiu menghentikan tongkatnya, dan kemudian berkata, Lao Sang, saya pikir saya akan melakukan inspeksi untuk tuan yang di sini. Zhang Jiuling tampak malu dan berkata, pasien perlu menjalani beberapa pemeriksaan. Tidak ada kondisi seperti itu di tempat kejadian. Kami Tidak ada syarat untuk memikirkan cara. Suliu menyela Zhang Jiuling dan berkata, periksa di depan umum untuk membuat orang lebih meyakinkan. Zhang Jiuling juga memahami kebenaran ini, tetapi terlalu merepotkan untuk diperiksa di depan umum, membutuhkan koordinasi oleh banyak dokter dan menggunakan banyak peralatan. Ye Kiu, apakah kamu yakin ingin memeriksa di depan umum? Kinggang berdiri dan bertanya di baris pertama kursi tamu. Ya. Ye Kiu pasti mengangguk. Aku akan mengurus masalah ini. Setelah Kinggang selesai berbicara, dia langsung memanggil manajemen senior rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Selatan. Sepuluh menit kemudian. Beberapa mobil berhenti di luar trek dan lapangan, dan lebih dari dua lusin dokter berjas putih turun dari dalam. Ada juga beberapa staff yang memindahkan instrumen. Melihat pertempuran ini, Yang Dawei merasa sedikit bingung dan bertanya, Anda, Dokter Ye, apakah saya benar-benar baik-baik saja? Ye Kiu tersenyum dan berkata, Ketika laporan inspeksi keluar nanti, Anda dapat memeriksanya sendiri. Oke, terima kasih, Dokter Ye. Tak lama kemudian, panggung dipenuhi dengan berbagai instrumen. Bab 1609 Staff mulai memeriksa Yang Dawei. Ambil darah, buat film. Pemeriksaan dilakukan dengan tertib. Waktu berlalu dengan tenang. Sepuluh menit berlalu. Dua puluh menit berlalu. Satu jam berlalu. Pemeriksaan belum selesai, dan penonton sedikit tidak sabar. Ada apa? Setelah memeriksa begitu lama, aku belum menyelesaikannya. Kecepatannya terlalu lambat. Saya ingin tahu sekarang, apakah pasien tuberkulosis terminal ini benar-benar disembuhkan oleh Dokter Ye. Launie mengatakan itu sudah sembuh, jadi itu harus disembuhkan. Mendengar adalah fiktif, melihat adalah percaya, saya hanya percaya ketika saya melihat laporan inspeksi. Ya, saya hanya percaya pada laporan inspeksi. Bukannya orang-orang ini tidak percaya pada keterampilan medis Ye Kiyo, tetapi menyembuhkan penyakit mematikan itu terlalu sulit dipercaya. Hanya dengan melihat laporan inspeksi mereka dapat sepenuhnya diakinkan. Semua orang menunggu dengan cemas. Dua puluh menit kemudian. Pemeriksaan akhirnya selesai. Pembawa cara CCTV Dong Si muncul di atas panggung. Tepat ketika semua orang mengira Dong Si Hui akan mengumumkan hasil pemeriksaan, mereka mendengar Dong Si berkata, tolong tunggu dengan sabar sebentar. Meskipun inspeksi selesai, akan memakan waktu 15 menit untuk laporan inspeksi keluar. Sial, harus menunggu. 15 menit kemudian. Suara Dong Si berdering, Halo semuanya, laporan inspeksi telah keluar. Dalam sekejap, pemandangan itu sunyi. Semua mata tertuju pada panggung. Memegang laporan inspeksi, Dong Si dengan sungguh-sungguh berkata, para ahli dan profesor dari rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Selatan baru saja melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk Tuan Yang. Hasil diagnosis terbaru menunjukkan bahwa tubuh Tuan Yang telah sembuh. Suara itu jatuh, dan hasil inspeksi muncul di layar lebar. Tiba-tiba, penonton mendidih. Tanpa diduga, ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Luar biasa, saya tidak percaya itu benar sampai sekarang. Dr. Ye New Bip Ruang siaran langsung CCTV telah dibuka. Pada saat ini, para netizen di ruang siaran langsung juga terkejut. Sial, apakah itu benar-benar sembuh? Dr. Ye hanya menjalani huatu. Dr. Ye Perkasa, pengobatan Tiongkok Perkasa. Ye Kiu, Dewa Abadi. Entah netizen mana yang memposting kalimat seperti itu, kemudian ruang siaran langsung disapu oleh kalimat ini. Ye Kiu, Dewa Abadi. Ye Kiu, Dewa Abadi. Di atas panggung. Yang Dawei membungkuk dalam-dalam kepada Ye Kiu dan menangis dengan gembira. Dr. Ye, terima kasih. Anda adalah penyelamat saya. Saya, saya tidak tahu bagaimana membalas Anda. Yang Dawei sangat emosional. Ye Kiu menepuk bahu Yang Dawei dan berkata sambil tersenyum, ini adalah tugas saya untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka, sama-sama. Arti terbesar dari hidup adalah untuk hidup. Hiduplah dengan baik di masa depan, untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Ya. Yang Dawei mengangguk berat. Suliw berkata saat ini, Ye Kiu, kamu luar biasa. Saya yakin bahwa saya kalah dalam permainan ini. 300 tahun kemudian, seorang bijak medis akhirnya muncul dalam pengobatan Tiongkok dan dia masih seorang bijak medis muda. Revitalisasi pengobatan Tiongkok adalah harapan. Percakapan Suliw berbalik dan bertanya, Zhang Jiuling, kapan kamu akan mengadakan upacara pengobatan untuk Ye Kiu? Bab 1610 Ye Wudi meremehkan, apakah kamu pikir ayahku akan mempercayaimu? Long Enu berkata, Ye Lau akan percaya, karena aku punya bukti. Bukti? Ye Wudi terkejut, bukti apa? Gadis naga tersenyum dan berkata, saya mengambil foto kami berdua tadi malam dengan ponsel saya. Ye Wudi sangat marah setelah mendengar ini, kamu iblis yang tak tahu malu. Jangan marah. Gadis naga datang ke sisi Ye Wudi dan berkata dengan lembut, kamu, seorang pria, mengambil barang-barangku yang paling berharga, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Wudi meraung. Gadis naga mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Ye Wudi, dan berkata dengan serius, aku ingin kamu menikah denganku. Aku akan menjadi istrimu. Ye Wudi menjadi gila, aku berkata, aku tidak akan menikahi seorang istri. Mendengar ini, gadis naga itu sedih, dan air mata muncul di matanya lagi. Kamu menangis jika kamu suka menangis, bagaimanapun, aku tidak akan menikahimu. Ye Wudi hampir marah pada wanita ini. Gadis naga menyeka air matanya dan tiba-tiba duduk di tubuh Ye Wudi. Dia baru saja mandi dan ada aroma harum di tubuhnya. Ye Wudi sedikit bingung, takut melihat gadis naga, dan berteriak, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Gadis naga berkata, kamu Wudi, aku tahu, kamu selalu suka mengatakan sesuatu yang bermuka dua. Jelas kamu menyukaiku di hatimu, tapi kamu tidak mengakuinya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengambil inisiatif. Kemudian, gadis naga mengeluarkan botol porselen dan mengeluarkan ular merah kecil itu. Gadis naga, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan main-main. Ye Wudi ingin mendorong gadis naga itu menjauh, tetapi gadis naga itu melihat titik aku puntur. Gadis naga membiarkan ular kecil itu menggigit Ye Wudi, dan setelah beberapa saat, tubuh Ye Wudi tampak aneh. Ye Wudi, jika kamu tidak menikah denganku, maka aku tidak akan membiarkanmu bangun dari tempat tidur. Gadis naga membuka ikatan handuk mandinya dan mulai bergerak. Sial, gadis iblis ini cepat atau lambat akan bermain sampai mati. Ye Wudi menutup matanya dengan pasrah. Karena Anda tidak bisa menolak, maka nikmatilah. Satu jam. Dua jam. Tiga jam. Akhirnya, dalam permohonan belas kasihan Ye Wudi, semuanya kembali damai. Gadis naga membuka kunci titik aku puntur di tubuh Ye Wudi, lalu jatuh dan berkata, aku lelah, aku ingin istirahat. Ye Wudi tidak ingin tinggal dengan gadis iblis ini sejenak, dan bangun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa, tetapi dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Lutut lemah. Sakit punggung. Bab 1611. Ye Wudi perlahan mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar kamar dengan berpegangan pada dinding. Tak disangka, saat pertama kali datang ke koridor, ia merasa ada yang tidak beres. Ye Wudi mendongak dan melihat Ye Q dan Xiao Ji berdiri di sisi lain koridor menatapnya. Semua orang tampak aneh. Ye Wudi tidak ingin menghadapi mereka, dan berbalik sambil berpegangan pada dinding, bersiap untuk memasuki rumah. Pada saat ini, suara Xiao Ji datang dari belakang, Ye Wudi, mengapa tubuhmu sangat lemah? Pria sejati dengan alis panjang menindaklanjuti dan berkata, bajingan kecil, kamu seorang dokter, cepat tunjukkan Ye Wudi. Ye Q berkata, jangan lihat, makan saja seratus ikat ginjal domba dengan gejala seperti dia. Hahaha. Semuanya tertawa. Wajah Ye Wudi merah dan telinganya merah. Ye Wudi, meskipun keahlianmu tidak sebagus milikku, efektivitas tempurmu lebih kuat dariku. Xiao Ji terus menggoda. Tang Fei berkata, dari tadi malam sampai pagi ini, itu terus berdering. Saya pikir itu adalah musuh yang datang. Pria sejati alis panjang tersenyum dan berkata, Pandau tiba-tiba meledak inspirasi, buat puisi, silakan komentar. Langit biru, alam liar tidak terbatas, keluarga yang tak terkalahkan benar-benar gila. Kekuatan bertarung benar-benar abadi, suatu pagi, suatu malam. Ada Meijia Oniang yang tersembunyi di rumah, dan sekarang dia harus menopang dinding ketika dia berjalan. Diam, aku. Yehudi tidak menunggu pria sejati beralis panjang itu selesai membaca puisi, jadi dia mengutuk, kamu orang tua berani bicara omong kosong, hati-hati aku membunuhmu. Pria sejati dengan alis panjang tidak takut, Yehudi, bukan karena aku membencimu. Dengan situasimu saat ini, kamu dapat ditekan dengan satu tangan. Kamu, Yehudi memerah, dan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Memang, dia harus menopang dinding sekarang ketika dia berjalan, dia benar-benar bukan lawan dari alis panjang yang sebenarnya. Hal lama, kamu menunggu ku. Ketika aku memulihkan kekuatanku, aku akan membunuhmu. Yehudi terus berbicara dengan kasar. Memulihkan kekuatan fisik. Pria sejati alis panjang tersenyum, dengan gadis naga di sini, bisakah kamu masih memulihkan kekuatan fisik? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Yehudi dengan canggung dipaksa, berharap menemukan tempat untuk menjahit. Kamu tunggu aku. Yehudi melirik semua orang dengan galak, dan bersandar di dinding untuk masuk ke kamar. Memasuki pintu, saya melihat Longenu duduk di sisi tempat tidur, menatapnya dengan sepasang mata aprikot terbuka dan tersenyum. Kenapa saudara-saudaramu menertawakanku? Kultivasi gadis naga itu sangat kuat, dan dia bisa mendengar suara-suara di luar dengan jelas. Kamu masih tertawa? Yehudi mengeluh, aku menyalahkanmu, jika bukan karena kamu, mengapa aku ditertawakan oleh mereka? Jangan marah, mereka menertawakanmu karena mereka iri padamu. Gadis naga melompat dari tempat tidur, membantu Yehudi duduk di sisi tempat tidur, dan bertanya dengan lembut, kapan kamu akan menikah denganku? Leb, di sini lagi. Bab 1612 Yehkiu menyentuh pipinya, menoleh, dan melihatkin gang dan tamu lainnya menatapnya sambil tersenyum. Itu Yehkiu hendak menjelaskan, dan sekelompok mahasiswa menyerbu masuk. Dokter Yeh, kamu adalah idola kami, kami ingin berfoto denganmu, kan? Tentu. Dalam sekejap mata, satu jam tiba, upacara sage medis secara resmi dimulai. Ada karpet merah di atas panggung. Itu berseri-seri. Empat ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan beberapa wakil ketua asosiasi pengobatan Tiongkok berdiri di atas panggung. Setelah Sang Jiuling mengucapkan beberapa kata pembuka, dia membiarkan Yehkiu naik ke atas panggung. Menginjak karpet merah, Yehkiu baru saja naik ke panggung ketika empat ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan beberapa wakil ketua asosiasi pengobatan Tiongkok membungkuk dan membungkuk padanya. Ini membuat Yehkiu ketakutan. Beberapa senior, apa yang kamu? Siaoye, mulai sekarang, semua praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok akan menerima perintahmu. Melihatmu sebagai raja, kami akan memberi hormat padamu. Ini adalah aturan yang diturunkan dari nenek moyang kami. Setelah Sang Jiuling selesai berbicara, dia mengundang Kim Gang ke atas panggung dan memberi Yehkiu lencana sage medis. Lencana terbuat dari emas, seperti kancing, bulat, dengan kepala bijak medis Zhang Zhongjing diukir di tengah dan di bawah kepala, kata-kata bijak medis terukir. Kim Gang meletakkan lencana sage medis di dada Yehkiu dan berkata, Yehkiu, selamat. Terima kasih Kim Bu. Yehkiu berkata dengan sopan. Kim Gang melanjutkan, hari ini adalah hari yang istimewa. Orang penting secara khusus merekam video untuk memberi selamat kepada Anda. Lihat layar lebar. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada layar lebar. Dua detik kemudian, wajah yang familiar muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, ini penatua Tang, kepala tertinggi. Adegan itu terkejut. Zhang Jiuling dan yang lainnya juga terkejut, mereka tidak menyangka bahwa kejadian ini akan mengejutkan penatua Tang. Penatua Tang duduk di meja dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan ramah, Yehkiu, Saya sangat senang mendengar bahwa Anda telah menjadi santo medis pertama dari pengobatan Tiongkok dalam 300 tahun terakhir. Sayang sekali saya begitu bermasalah dengan tugas resmi sehingga saya tidak bisa berada di sana untuk memberi selamat kepada Anda secara pribadi. Malu Orang bijak kedokteran adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab. Yehkiu, saya harap Anda tidak akan sombong atau tidak sabar setelah Anda mendapatkan kehormatan ini, dan Anda akan terus bekerja keras untuk memimpin semua praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok untuk menyelamatkan yang terluka dan mengembalikan kejayaan pengobatan Tiongkok. Waktu terbatas, saya tidak akan banyak bicara, selamat lagi. Videonya sudah selesai. Ada tepuk tangan meriah. Meskipun wajah Yehkiu tenang, hatinya sangat gembira. Ayah, apakah Anda melihatnya? Saya adalah orang bijak medis pertama dalam 300 tahun dan orang bijak medis termuda. Anak saya tidak menunjukkan rasa malu kepada Anda. Gigit-gigit Pada saat ini, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Yehkiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, panggilan itu datang dari luar negeri dan segera menutupnya. Telepon terus berdering, dan panggilan masuk lagi barusan. Yehkiu menutup telepon lagi. Telepon terus berdering. Yehkiu merasa sedikit tidak biasa, dan berkata kepada Zhang Jiuling, Zhang Tua, aku akan menjawab teleponnya. Minggir dengan cepat. Yehkiu menjawab telepon, Halo, saya. Yehkiu, aku Kiyushan Nange. Kiyushan Nange berkata dengan cemas, Xiaosue mengalami kecelakaan. Dia dibawa pergi oleh orang-orang di kuil Amaterasu. Yehkiu, datanglah ke Dadong untuk menyelamatkannya, kamu tidak akan melihat anakmu lagi. Bab 1613 Yehkiu mendengar kata-kata Kiyushan Nange, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Anak apa? Kiyushan Nange menjawab, Xiaosue sedang mengandung anakmu. Ledakan. Berita itu seperti sambaran petir, pikiran Yehkiu tercengang. Lin Jingkian tinggal bersamanya berkali-kali tanpa hamil, dan Kiyan Shansue memenangkan tawaran dengannya hanya sekali? Ini. Tidak ilmiah. Kiyushan Nange berkata, terakhir kali saya pergi ke Cina untuk mencari Anda, saya sebenarnya ingin memberitahu Anda tentang ini. Xiaosue tahu kemana saya pergi dan menelepon saya. Saya tidak diizinkan memberitahu Anda tentang ini. Jika bukan karena keadaan darurat, mungkin Anda tidak akan pernah mengetahuinya selama sisa hidup Anda. Yehkiu, aku tidak punya pilihan selain memanggilmu. Orang-orang di kuil Amaterasu menangkap Koyuki, dan mereka masih mengejarku, mereka ada di sini. Suara Kiyushan Nange tiba-tiba berakhir. Segera setelah itu, suara berisik datang dari telepon, seolah-olah bertarung satu sama lain. Beberapa menit berlalu. Suara berisik itu menghilang, dan Yehkiu buru-buru berteriak, Nange Kiyushan, Nange Kiyushan. Tidak ada jawaban di ujung telepon yang lain. Hati Yehkiu tenggelam, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Betulkah? Sepuluh detik kemudian. Suara laki-laki yang tidak dikenal terdengar di telepon, yang mulia adalah Yehkiu, kan? Bahasa Mandarin pembicara tidak terlalu lancar, dan kedengarannya agak timpang, jelas dia berasal dari dadong. Dimana Kiyushan Nange? Yehkiu bertanya secara retoris. Jangan khawatir, Master Sekte Kiyushan baru saja, Pria itu tersenyum. Siapa Kamu? Yehkiu sangat mengenal kemampuan Kiyushan Nange, dan orang yang bisa membuat Kiyushan Nange koma jelas bukan orang biasa. Rekanku Yoshida Moriichi, imam besar kuil Amaterasu, kata pria di ujung telepon. Hati Yehkiu bergetar. Yoshida Moriichi benar-benar melakukannya sendiri, dan sepertinya segalanya lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Yoshida Moriichi melanjutkan, ngomong-ngomong, Yehkiu, Kian Shansui juga ada di tanganku. Beritahu Anda sesuatu yang sangat menarik. Ketika saya pergi ke Shui Weizong untuk menangkap Kian Shansui, saya menemukan laporan tes kehamilan di kamarnya. Aku tidak menyangka Dewi Dadong kita hamil selama dua bulan. Hei, aku tidak tahu siapa ayahnya. Sebelum saya membunuh Kian Shansui, saya akan membuat masalah kehamilan pertama dan belum menikah diketahui publik, sehingga orang-orang Dadong akan tahu bahwa Dewi Bangsa kita sebenarnya adalah pelacur yang nakal secara pribadi, wanita, hahaha. Yoshida Moriichi tertawa lancang. Di telepon, Yehkiu membunuh Kain Rahasia di matanya, dan bertanya dengan suara dingin, Yoshida Moriichi, apa yang ingin kamu lakukan? Shou Yoshida tersenyum dan berkata, Yehkiu, datanglah ke Dadong. Aku ingin meminjam sesuatu darimu. Yehkiu bertanya, apa yang harus dipinjam? Kepalamu. Nada suara Yoshida Moriichi tiba-tiba berubah suram, dan berkata, kakakku Yoshida Nakaji meninggal di Cina. Masalah ini dilakukan olehmu dan Akiyama Nange. Aku ingin menggunakan kepalamu. Sebuah penghargaan untuk roh saudaraku di langit. Beberapa waktu lalu. Ketika Kiyushan Nange datang ke Cina, Nakaji Yoshida dan sekelompok orang menyerang dan membunuh Kiyushan Nange. Tidak hanya gagal, tetapi Yehkiu akhirnya membunuhnya. Mendengar kata-kata Yoshida Moriichi, Yehkiu mengerti bahwa Yoshida Moriichi ingin membalaskan dendam Yoshida Nakaji. Shoui Yoshida berkata, Yehkiu, jika kamu tidak datang, maka aku akan membunuh Kiyushan Nange terlebih dahulu, dan kemudian aku akan pergi ke Cina untuk menemukanmu. Bab 1614 Sekarang pukul 5.10 sore. Sebuah pesawat lepas landas dari Jinling, Cina, mendarat di Bandara Internasional Tokyo. Setelah Yehkiu turun dari pesawat, sebelum meninggalkan bandara, dia menemukan seseorang mengikutinya. Sepertinya keberadaanku telah terungkap. Yehkiu masuk ke kamar mandi, diam-diam mengubah wajahnya, dan langsung berubah dari seorang pria muda menjadi seorang pria tua dengan punggung bengkok. Yehkiu dengan mulus membuang orang-orang yang mengikutinya dan meninggalkan bandara. Naik taksi langsung ke kuil Amaterasu. Setelah satu jam, mobil berhenti di jalan yang ramai. Gelap, tapi di sini terang-benderang. Begitu Yehkiu turun dari mobil, dia melihat sebuah bangunan antik berdiri di tengah jalan yang ramai ini. Di gerbang gedung ini, ada tanda dengan empat kata terukir di atasnya. Kuil Amaterasu Ada banyak orang yang lewat di jalan. Yehkiu berkeliaran di antara orang yang lewat, sepertinya sedang berbelanja, tetapi sebenarnya dia mengamati situasi keamanan kuil Amaterasu. Satu, dua, tiga, empat puluh tujuh. Ada empat puluh tujuh penjaga yang berjaga dan berpatroli di pintu, dan mereka sangat lemah. Yehkiu menemukan bahwa ada dua belas penjaga rahasia, masing-masing dengan dua penjaga. Di antara mereka, selain penembak Jitu, ada beberapa ninja. Orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman bagi Yehkiu. Yehkiu bersiap untuk bertindak, dan tiba-tiba, gerbang kuil Amaterasu terbuka, dan selusin orang keluar dari sana. Orang-orang ini mengenakan celana ketat hitam, dengan wajah tertutup, hanya dua mata yang terlihat di luar, dan dua pisau pendek dimiringkan di belakang punggung mereka. Napas orang-orang ini sangat kuat. Sangat buruk. Mata Yehkiu sedikit menyipit. Keterampilan tenin sebanding dengan master peringkat naga, begitu banyak yang muncul sekaligus, yang menunjukkan bahwa kuil Amaterasu memiliki latar belakang yang kuat. Setelah ninja khusus ini muncul, dia mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian menyebar, menjaga bagian luar kuil Amaterasu. Satu persatu, seluruh tubuh berjaga-jaga. Yoshida Morichi tahu aku akan datang? Yehkiu mendengus dingin, merasa sedikit sakit kepala. Ada begitu banyak penjaga di luar kuil Amaterasu. Dapat dilihat bahwa hanya ada lebih banyak penjaga di dalam, dan saya khawatir mereka akan lebih kuat daripada penjaga di luar. Jika tidak, kuil Amaterasu tidak akan menjadi kekuatan nomor satu di timur besar. Tentu saja, ini bukan poin utama dari sakit kepala Yehkiu. Meskipun penjaga ini sangat terampil, dapat dikatakan bahwa mudah untuk membunuh mereka dengan kekuatan Yehkiu saat ini. Ketakutan sebenarnya adalah Yoshida Morichi dan Miyamoto Musashi. Daito Budo memiliki pepatah, satu dewa dan tiga tuan. Tiga master mengacu pada penguasa petahana sekte Suigetsu Akyamanange, imam besar kuil Amaterasu Yoshida Morichi, dan Abi Aoki dari keluarga Onmyoji. Adapun, satu dewa, dia berbicara tentang kuil Daitobu Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi adalah presiden kuil Amaterasu. Pada saat yang sama, dia juga adalah master para dewa peringkat ketiga. Dia satu tempat lebih tinggi dari master Brahmana Gadis Naga. Dapat dilihat betapa abnormal keterampilannya. Saat ini, Miyamoto Musashi sedang mundur, dan kuil Amaterasu terutama bertanggung jawab atas Yoshida Morichi. Yoshida Morichi dapat dengan mudah memahami Akyamanange, yang menunjukkan bahwa keahliannya jauh di atas Akyamanange. Para penjaga ini tidak menjadi perhatian, terutama Yoshida Morichi dan Miyamoto Musashi. Kekuatan tempur Shouichi Yoshida seharusnya hampir sama dengan Xiaojiyu, bahkan jika itu sedikit lebih kuat. Sebanding dengan master para dewa, aku masih punya cara untuk membunuhnya. Bab 1615 Jangan takut, lelaki tua Miyamoto Musashi akan meninggalkan bea cukai secara tiba-tiba. Begitu Miyamoto Musashi khawatir, itu akan merepotkan. Hal lainnya adalah bahwa baik Koyuki dan Akyamanange berada di tangan Yoshida Morichi, yang membuat saya pasti khawatir ketika saya bertindak. Menahannya keras bukanlah solusi, lebih baik mengakalinya. Temukan cara untuk menyelamatkan Koyuki dan Nange Akyaman terlebih dahulu, lalu bunuh Yoshida Morichi. Memikirkan hal ini, Yekyu mulai memikirkan tindakan balasan. Penjaga kuil Amaterasu ketat, bagaimana dia bisa menyelinap masuk tanpa menyadarinya? Mantra tembus pandang? Bumi melarikan diri? Kedua metode ini layak dilakukan. Yekyu mengitari kuil Amaterasu dan akhirnya sampai di pintu belakang. Pintu belakang memiliki penjaga paling sedikit, hanya selusin, dan hanya satu yang istimewa. Selain itu, Yekyu meliriknya, dan hanya ada lima atau enam penjaga biasa di halaman dalam dari pintu belakang. Yekyu menemukan kesempatan, menggunakan bumi untuk melarikan diri, dan langsung pergi ke halaman dalam. Sementara beberapa penjaga tidak memperhatikan, dia keluar dari petak bunga. Saya sedang bersiap untuk menggambar simbol pelacakan untuk melacak keberadaan Kian Shansui dan Kiyushan Nange. Ketika ponsel di saku saya tiba-tiba berdering. Gigit-gigit. Tidak, aku lupa mematikan bel. Pada saat ini, beberapa penjaga di halaman dalam melihat ke arah petak bunga. Tersembunyi. Yekyu menghilang dengan cepat, menghilang seketika. Ada pohon camore tebal yang ditanam di petak bunga, dengan cabang-cabang yang lebat, dan Yekyu mengambil kesempatan untuk memanjat pohon itu, yang merasa lega. Beberapa penjaga berjalan ke sisi petak bunga, mencari sebentar, tidak menemukan apapun, dan kemudian bergumam. Meskipun Yekyu tidak mengerti dialek dadong, dia juga tahu dari ekspresi para penjaga ini bahwa orang-orang ini pasti bertanya-tanya. Mengapa dia tidak memperhatikan apapun ketika dia mendengar telepon berdering barusan? Setelah beberapa saat, beberapa penjaga bubar. Yekyu hendak turun dari pohon, tapi tiba-tiba, telepon berdering lagi. Dududu. Dalam sekejap, beberapa penjaga tiba-tiba menoleh, menatap pohon camore, dan minum dengan keras. Wah, wah. Dialek dadong, siapa di sana artinya? Yekyu dengan cepat mengambil beberapa daun dan membuangnya. Daun-daun ini diresapi dengan kekuatan batin, seperti bilah tajam. Sebelum beberapa penjaga bisa bereaksi, daun itu menembus tenggorokan mereka dan mati di tempat. Yekyu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa diao-chan membuka telepon. Dia sangat marah sehingga dia menghubungkan telepon dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuhnya barusan. Yekyu, kamu baik-baik saja. Diao-chan bertanya khawatir. Tidak apa-apa untuk saat ini. Yekyu bertanya, Apa yang kamu lakukan denganku? Diao-chan berkata, Yoshida Shoichi berbohong padamu, dia tidak berada di kuil Amaterasu. Aku baru saja memeriksa pengawasan dan menemukan bahwa setelah Yoshida Mamoru menangkap Akyama Nange, dia kembali ke keluarga Yoshida dan tidak pernah keluar lagi. Ada Kian Shansui, yang juga ditangkap oleh keluarga Yoshida. Yekyu bertanya, Jadi, Shoichi Yoshida ada di rumah? Ya. Diao-chan menjawab dengan tegas. Apakah kamu tahu di mana Miyamoto Musashi sedang mundur? Yekyu bertanya. Dia paling khawatir tentang Miyamoto Musashi. Aku tidak tahu tentang ini. Diao-chan mengingatkan, Yekyu, kamu tidak boleh pergi ke kuil Amaterasu. Aku curiga ada banyak jebakan yang dipasang oleh Yoshida Mamoruichi, dan itu menunggumu. Desir Pada saat ini, lusinan tren muncul di dinding halaman, dan kemudian, dengan kerang, pintu belakang dibuka, dan sekelompok besar penjaga bergegas masuk dari luar. Selamat menikmati.